Oke teman-teman, so ya di video kita kali ini masih main anime adventure dan gue udah ngedapetin 3 unit yang udah bisa gue kasih makan ke tongkatnya Ainz ya Si Evil Eye, lalu si Sheltier, sama satu lagi adalah si Demiurge Nah, kita akan showcase dulu 3 ini teman-teman ya, sebelum kita ubah jadi Ainz Ini ya udah level 100 semua dan lumayan lah ya, statusnya lumayan kayak A+, A+, gitu ya Ayo kita lihat aja teman-teman, ini udah full level, jadi ya akan kita lihat Mana yang bagus, kalau gue rasa sih kayaknya 3-3 aja gak ada yang bagus-bagus amat sih Kayaknya ya, tapi ya kita lihat aja ya, let's go kita langsung coba aja teman-teman sebelum kita evolve in Ainz Oke, kita coba Demiurge dulu ya, gue penasaran sama Demiurge ya Ini unit burn, unit burn baru teman-teman ya Bentar, gue akan naikin efeknya dulu biar kita bisa ngeliat ngebakar kayak gimana Alright, cepet aja kita cepet teman-teman ya Kita fast mode, karena kita cuma ngeliat doang sih ini Sebagus apa, buset Demiurge-nya oke juga anjir, harus rembuan coba Nice, tapi attack speednya lama anjir Attack speednya 12, apa ini coba? Buset dah, dan ini masih belum update terakhir loh Mahal juga by the way ya Ini kayaknya terakhir deh Eh belum, masih 2 lagi ya harusnya ya 15 ribu nih, ini kita liat aja deh Buuh, tapi bener ya Bener sesuai dugaan gue yang kemarin Apa, nge-review update-nya balik kayak gimana Ini circle EO-nya lumayan gede sih menurut gue sih Not bad lah, not bad, not bad Dan dia nge-burn juga teman-teman ya Which is not bad, 15 ribu Oh masih ada terakhir, oke Iya, damage akhirnya tuh ya 150-3 ribu, which is oke sebenernya Cuman sayangnya speednya lama banget Speednya lama banget, cuman range-nya buset Apa ini range 47, buset dah Is he hybrid wait? Oh iya loh hybrid pak Oh my god Demi-Earch is hybrid man Wah, change a lot man, oke Bagus, lumayan bagus menurut gue sih Demi-Earch Cuman sayangnya attack speednya agak lama Cuman dia unit burn Unit burn terus hybrid Kayaknya baru dia doang deh, iya gak sih? Jarang banget loh unit burn itu yang hybrid teman-teman ya Itachi enggak Endeavor enggak Siapa lagi? Banyak banget yang enggak ya Ini hybrid dan dia burn pak Dan damage-nya ya segitu 183 ribu dan kalau misalkan di buff ya Mungkin bisa sampai 500 ribuan lebih ya Dan itu burn Which is oke sebenernya Dan dia bisa taruh I don't know berapa Empat Empat pak, gila bisa taruh empat anjir Ini kalau kalian bikin jadi godspeed Atau Atau divine Atau celestial dan minimal Wah itu GG sih ini sih Sekarang kita ke evil eye Evil eye Ini yang gue bilang kayaknya jelek nih Kayaknya buruk nih Kita liat aja oke Kita liat oke 10 ribu Oke udah maksi Ampun damage-nya semuanya segitu Ya kalian bisa liat Dia Wow gila gede banget Buset Circle-nya gede Tapi range-nya 36 bagus juga Dan attack speednya 9 Not bad sebenernya sih Iya gak sih? Not bad ya gak sih? Kalau menurut gue ya Dan dia bukan hybrid kan Ya dia gak hybrid Dia ground doang temen-temen ya Tapi Multi hitnya banyak banget Liat Buset Langsung lancur shieldnya Damn Alright Evil eye Lumayan bagus juga nih Mungkin kalau Kalau di buff Mungkin jadi 500 ribu lebih Full buff ya Sama dia Sama OC Mungkin habis sampe 700 ribu So it's It's kinda oke Menurut gue Temen sayangnya dia Ground doang Tapi multi hitnya Bagus banget sih Alright Itu dia untuk evil eye Sekarang Shell tear Nah ini Shell tear Tapi tetap yang paling bagus tadi Demi earth sih Dari antara tiga ini Demi earth menurut gue Masih Lebih bagus sih Oke kita liat lagi ini Shell tear ya Oh dia bleed Oh my god Bleed amplification Oh my god Tapi dia gak ngebleed kok Wait what Ngebleed gak sih Gak ada tandanya Jadi gini guys Kalau kalian punya unit yang bleed Itu dia akan Ngeamplify bleednya gitu loh Jadi mirip-mirip power nih Iya gak sih Gue gak tau juga sih Tadi bacanya gitu sih ya Bleed amplification Harusnya sih Iya begitu ya Jadi mirip-mirip power ini Apakah dia hybrid Tidak hybrid pak ya Alright Ya tidak hybrid Jadi Ya Bleed amplification Dengan damage yang segini Oke sebenarnya Ini belum terakhir sih Mahal banget Buset Ya itu udah upgrade terakhir Damagenya cuma 129 ribu Attack speednya 7,3 Which is oke sebenarnya Dan range nya 32 Tapi dia gak hybrid Multi hit Banyak banget Kalian bisa liat Dan dia bleed amplification Which is oke juga So ya Itu tiga-tiganya Udah temen-temen Sekarang kita akan Dapetin ain sih Let's go Let's go Kita langsung aja Pakai tongkatnya Ainz ya Wah Kita kasih makan Demiurge Anjir nih Demiurge Gue sniper Sayang banget sih Sebenernya sih Tapi gak apa-apa lah ya Demiurge bagus Sebenernya Cuman Gak apa-apa lah ya Oke Sacrifice unit Dua kali loh Dia sampe nanya dua kali guys Apakah bener nih Satu kali Tuh dua kali Are you sure Yeah I'm sure I'm sure Oke satu lagi Evil Eye Hmm goodbye Alright Udah udah tiga ya temen-temen ya Apakah Jadi Ainz Awakened Let's go Oh my god Ainz Anjay Gila keren sih Keren 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 It's cool Lumayan bagus ya Kita lihat FOV apakah Susah apa enggak temen-temen ya Semoga aja Sama kayak Unit-unit Overlord lainnya sih Karena gue udah ngumpulin juga Jadi sekarang gue tinggal Naikin levelnya sama Eee Ya Tinggal naikin level Ini gampang nih Kayak gini-gini Cepat lah temen-temen ya Oke Let's go Sekarang gue akan naikin level dulu Baru abis itu Gue akan Cokes aja kalian oke One hour later Oke guys Jadi Setelah Berapa 5 jam mungkin ya Akhirnya udah Udah kelar juga nih Eee Takedownnya udah kelar Dan status potentialnya juga udah kelar A plus A plus S minus Wah gue gak tau nih Pas udah evok bakal kayak gimana ya Penasaran gue oke Tapi Eee Sekarang pengen Gue kasih ini dulu Apa sih Pengen gue kasih Trade Ya Gue punya 10 Rural token disini Jadi ya kita Pakai aja Gak tau dapet apa Semoga Dapet yang bagus gitu kan Apa aja deh Duning Rada ngelek ngelek anjir Rada ngelek ngelek Siapa tau unique gitu kan Aduh ada Hmm superior 1 anjir Superior 1 imagine Yaudah yuk Kita langsung evolve aja Bentar Gue butuh Ini apa sih Butuh buka-buka dulu bro Gue punya banyak Eee Nah ini Ini gue bukain aja nih ya Oke cukup gak Apa Ada yang kurang lagi ya Bentar Kita coba Kita coba cek dulu ya Kita coba Ainz Oh my god Oh gue masih kurang merah Sama Pink ya Merah dan pink Alright Satu kali lagi Rural Ya oke Range ya Burik yaudahlah ya Oke Let's go Sekarang kita akan evolve Apakah OP Ainz ini Pak Apakah worth it Di 3 unit nih 3 unit evolve Kalian butuh banyak banget Beginian pak Sumpah Let's go Wam Wuuu Ainz Overlord Anjay Let's go Let's go Kita lihat status siapaan Oh my god S S S Semua gila S S S plus Gila Ngeri banget gak sih Ngeri banget gak sih 3-3 nya S bro Gila ngeri Let's go Kita pake aja Ini gak ada blessing ya kan Gak ada nih Harusnya gak ada blessing sih Kita coba aja Yap Tidak ada blessing ya guys ya Oke Oh ya ada apa nih Ada tanda hatinya Anjir dibawah ini apaan nih maksudnya nih Ada tanda hatinya gini Ini apa ini maksudnya cuy Hmm Gue gak tau ini apa Ya Gue akan bawa Gak bisa bawa on win ya berarti ya Baunya harus Si Livy Karena dia ini adalah Magic Oke Kita langsung ketemu nanti di game nya oke Oke guys Let's go Sekarang kita langsung taro aja Ainz Ini Ainz mahal banget Satu kali ngespawn Harganya 10 ribu Anjir Baru ngespawn dong harganya 10 ribu Tapi ya Dia cuma bisa ditaruh satu sih Jadi ya 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 Kayak gitu lah temen-temen ya Kalian bisa liat Dia gak bisa ditaruh lebih dari satu nih Tuh You cannot Place More than one man Jadi cuma bisa satu Ainz doang Dan dia awal-awal Damagenya udah 50 ribu Liat Apa nih Gak jelas anjir Awal-awal udah 50 ribu Damagenya Gue gak tau ini apaan ya 285 ribu Ini apaan ini Gue gak tau nih Apakah ntar dia bisa ngespawn Kayak Erwin Ya kan harusnya bisa sih Memang sih Kalau kita liat dari tailernya Dia harusnya bisa ngespawn ya Cuman gue gak tau Gak tau dia upgrade yang keberapa Gila tapi mahal banget pak Mahal banget anjir Mahal banget dia awal-awal udah 5 ribu Liat guys Oke langsung aja Kita upgrade 5 ribu Kalian bisa liat nih Nambah ini darah apaan sih Dia harusnya bisa ngespawn dari awal Karena udah ada darahnya gini cuy Tapi gue gak tau gimana cara ngespawnnya Apakah ngespawn otomatis kah Wait Kita liat apakah ngespawn otomatis Kayak Erwin gitu Enggak sih kayaknya Gak ada Gak ada ngespawn apa-apa temen-temen ya Oke kita naikin aja Kalian bisa liat nih harga 5 ribu Damagenya jadi 73 ribu Dan attack speednya jadi 6,4 Range nya jadi 30,7 Oke dan ini gue gak tau nih apaan Ini harusnya darah summon sih Harga 5 ribu Oke langsung aja 7.500 temen-temen ya Biar cepet aja Nah ini upgrade yang ketiga Call Greeter Thunder Oh my god Oh my gila Darah spawnnya nih Ampe 489 ribu Anjir OP banget cuy Gila sih Oke Ini damage nya udah 97 ribu SP turun lagi Damn That's what I like men SP turun terus anjir Dan SP jadi 3,2 Harganya 12.500 Mahal tapi ya Oke Wuh Circle EO nya tambah gede Dan listrik Pak sekarang ya Dan setau gue dia multi hit sih Let's see Let's see Iya harusnya multi hit sih Harusnya multi hit ya Tapi kayak cuman 2 gitu doang Kalau dari yang gue liat sih Tuh kayak gitu Dan Beuh Oke Gila asli ini apa harga mahal banget Anjir Upgrade yang keempat Harga 15.000 Damage nya jadi 122.000 SP nya jadi 5,5 Dan range nya jadi 33,8 Dan ini spawnannya jadi 600 ribu Jauh banget buset Dari 499 jadi 600 ribu Buset Oke 15.000 Let's go Oh my god Bang Tapi dia masih belum Masih belum hybrid guys Iya gak sih Masih belum hybrid ya Mungkin nanti di akhir-akhir kali ya Atau mungkin gak hybrid sama sekali I don't know Oke kita update dulu aja Damage nya jadi segini Range nya Ya 35 Bagus banget Dan darahnya jadi 700 ribu Anjir Gokil ini bisa sampai sejuta Kada responannya anjir Dan SP nya jadi 5 detik Harga 20 ribu Mahal pak Mahal banget sumpah ini Ains Gila update ke 6 aja 25 ribu guys Damage nya jadi 195 ribu Dan buset Attack speed nya 4,5 detik bro 4,5 detik anjir Dan range nya jadi 36,2 Dan ini spawnannya udah 900 ribu Wah fix nya sejuta sih Spawnannya doang Kayaknya sejuta ini anjir Wih udah nge-spawn bro Dakiong What What Kapan anjir Wih what Buset Kalian bisa liat darahnya pak 600 ribu Oh my god Kapan nge-spawnnya anjir Berarti dia kayak on win guys Jadi bukan komen ya Dia nge-spawn otomatis Tapi kayaknya nge-spawnnya emang agak lama cuy Gue gak tau nih nge-spawnnya berapa lama nih Gue tulis di layar nih ya Nge-spawnnya begitu tuh Nge-spawnnya segitu lama oke Tapi yang pasti lumayan lama sih Untuk keluarin satu aja lumayan lama ya Ya iya Darahnya bisa sampe sejuta anjir Nge-cheat kalo bisa keluar kayak on win terus-terusan mah Oke By the way bentar-bentar Gue pengen tau itu Kambingnya Kambingnya itu bisa nyerang air unit gak sih Penasaran gue apakah kambingnya bisa nyerang air unit Nih ini kan air unit ya Kambing-kambing dajalnya ini bisa nyerang air unit gak Kita liat nih Ini buset di kambingnya anjir Darah 600 ribu Apa coba Gak jelas banget cuy Dan itu bisa sampe sejuta lebih loh itu Belum full upgrade tadi Ya dia nyerang air unit juga Hybrid ya temen-temen ya Gila gokil sih Alright Kita upgrade aja langsung Anjirnya 25 ribu Wow Fallen down Oh my god Update ke 7 pak Fallen down Harganya 35 ribu Anjir tapi damagenya jadi 244 ribu Dan SP nya jadi 10 Hmm Hmm Oke SP nya jadi 10 Range nya jadi 42,2 Dan darah Darah spawnannya Darah kambing jadi 1,2 juta Sumpah gak spawnnya lama banget Tapi Ya sejuta sekalingnya spawn Gila gak ngobat anjir Lebih malah Oke Ini Gue Taruh dulu Oke Udah sekarang kita naikin Ainz lagi temen-temen ya Gue mau liat fallen downnya kayak gimana Apakah ini jadi AOE Soalnya dia SP nya 10 detik anjir Yep Jadi AOE Fallen down Dan hybrid Gokil hybrid pak Hybrid AOE Range What the hell Apapan ini range nya co 44 Ini belum full upgrade Harga terakhir 75 ribu Astaga mahal banget Mahal banget Tapi damagenya jadi 326 ribu Wah gokil sih ini sih Damage jutaan Spawnannya aja bisa 1,6 juta nih Spawnannya aja 1,6 juta terakhir ya Gila sih Dengan range 44 Attack speed 10 Damn Damn bro Ini langsung hilang Gak ada yang hidup anjing Langsung hilang Imagine Ini kambingnya juga daranya banyak banget Wah ini terlalu OP sih Gila sih Ainz apa-apaan co Overpower banget Oke oke gini guys Sekarang gue tau Ternyata yang nge-summon ini Ini bukan waktunya Dia nih Untuk nge-summon dia butuh 50 takdown gitu cu Mungkin gak keliatan ya Ini mirip-mirip sama kayak Metal net Jadi kalian mesti ngebunuh 50 50 unit yang kayak beginian Baru abis itu dia akan nge-spawn Kambing-kambing kayak gini nih Yang harganya gila banget Bentar nih gue naikin aja Sampai terakhir Buset Belum terakhir Oh my god Ini belum terakhir Belum update terakhir Oh gila update terakhir 100 ribu pak Damagenya jadi 400 ribu SPH 9 detik Full AO Oke Anjir apa-apaan ini co Multi hit lagi Lihat gak barusan Multi hit Range nya jadi 48 Wah ini overpower banget pak Overpower parah sih ini sih Dan dia bisa dijual loh bro Gila sih Tapi harga terakhirnya mahal banget ya 100 ribu sih Gue akuin mahal banget ya Dan ya Kambingnya nge-spawn tuh Setiap kalian ngebunuh 50 unit Kayak ginian Jadi setiap kali ngebunuh 50 unit Kambingnya muncul Bagus sih Ya Balance lah Biar balance Sekarang nih Gila apaan Kambingnya 1,6 juta gini Cuk Nah ini gue pasti gak tau nih Goal of our life is dead Ini apaan ya Anjir Oke Sekarang gue ngerti Ability nya apaan pak Jadi Basically Ability nya ini Kalau misalkan kita pake Itu akan ada kayak timer gitu 12 detik Dan kalau timernya abis Dia akan nge-damage 5 kali pak 5 kali damage maksudnya Jadi kalau sekarang 300 ribu Dia nge-damage Harusnya Ya 1,5 juta harusnya Gila sih Itu gila banget guys Dan ini bisa dipake Setiap 2 menit Cepet banget kalian bisa gak sih Ini kalian bisa nyalain terus-terusan loh Ini buat infinite OP banget sih Buat leaderboard OP banget ini Dan ini boss killer banget sih 5 kali damage loh pak Itu belum Ini gue belum buff loh Dan belum upgrade terakhir Ini upgrade terakhir tuh ya Upgrade terakhir damage nya 400 ribu Anjir Menggokil 5 kali damage Berarti berapa 2 juta apa Damage dia pak Itu baru pake ability nya doang Ini belum dikasihin Livy anjir Kalau kita kasih Livy Ya Nih Astaga Gue sampe bingung anjir Ini kita kasih Livy Kita Kita liat aja berapa Damage nya oke Oke kalian bisa liat Kalian bisa liat 50% aja Sudah 600 ribu Anjir Dan kalian bayangin Kalau misalkan Damage nya sejuta gitu 1,2 Itu kalau pake ability ini Damage nya Berapa tuh 5 juta anjir Damn Setiap 2 menit Dia ngasih damage 5 juta lebih pak Full AOE Dengan range segede ini Hybrid lagi Damn Ini overpower parah sih Nih kita liat ya 11 10 Liatin di atas ini Liatin yang di atas ini Kita liat Apakah Nambah banyak 5 Ya gak ada Mati Gak ada ini Gak ada NPC Imagine Ada 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 Bam Gak keliatan ya Karena Ya ada shield nya tadi ya Bener bener Imagine Oke 100% Udah 800 ribu Anjir Belum gue kasih OSI nih Gue kasih OSI Gue kasih OSI 900 1,8 juta Anjir Dpk apaan ini Cok Ngecit banget Anjir Oke Tunggu Gue naikin Gue naikin lebih Oke Kita kasih makan Hmm Berapa nih 1,8 juta guys Dpk 1,8 juta Full AOE Anjir 1,7 1,7 Full AOE AOE Hybrid 9 detik Gila range siapa 48 Ngesmone nya 2 juta Ngecit banget Ini unit ngecit banget sih Ini unit ngecit banget Anjir Anjir Ini apa lagi The goal The goal of our life Is dead nya OP banget guys 5 kali damage loh Berarti ini Bayangin 1,7 ya Sekarang kali 5 aja Berapa dah Coba kali 5 dah Ya segitu Damage nya Gila gak sih Overpower banget cu Dan ini Ya 2 menit sekali Jadi Bisa gue aktifin terus Nih literally Gue gak akan pernah kalah sih Anjir Karena range nya gede Anjir Sampai sini loh Gila What the hell So ya Itu dia untuk Ains Sangat recommended Buat kalian dapetin Ini OP banget sih Apalagi kalo kalian bisa dapet unique ya Ini udah pasti OP parah sih Udah pasti OP parah Karena dia cuma bisa ditaruh 1 Jadi emang udah pasti Harus memang dapet unique Kalo bisa dapet unique Wah gokil Ini mini meta banget pak So ya itu aja temen-temen Kayaknya untuk video kita kali ini Thank you buat kalian semua yang udah nonton Dari awal sampai akhir Like jangan suka Dislike kalo kalian gak suka Subscribe Gak usah Kita berhubungi temen-temen di video berikutnya Bye bye Ciao No I won't run No I won't run Terima kasih telah menonton!